Bola di sini Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia memang namanya sedang naik Hal itu lantaran prestasi yang diberikan Sintayong terhadap selepak bola Indonesia Namun dibalik prestasi tersebut tetap saja masih ada orang-orang yang tak suka pada sosok Sintayong ini Namun sebelum kita bahas videonya langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya Jika sudah subscribe mari kita lanjut Tamparan dari Coach Justin untuk para fans kardus sampai bilang begini Menang dengan skor 2-0 atas tur menisan U23 di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia memastikan lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 yang akan melangsung di Qatar Hal tersebut pun menjadi sejarah bagi timnas Indonesia U23 Yang untuk pertama kalinya akan berlagak di kompetisi Piala Asia U23 Sejak pertama kali digelar pada tahun 2012 silam Timnas Indonesia belum pernah sekalipun berlagak di putaran final Piala Asia U23 Dan kini di bawah arahan Sintayong Sekuat Geruda Muda perlahan mulai menunjukkan tajinya kembali Di bawah arahan Sintayong Baik timnas Indonesia senior maupun timnas Indonesia U23 Berhasil lolos ke putaran final Piala Asia Kombinasi antara pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Sintayong pun terbukti berhasil Racikan dari Sintayong meramu timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23 Mendapatkan pujian dari berbagai pihak Termasuk salah satu pengamat sepak bola Indonesia Coach Justin Yang memuji keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 Pada video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya Coach Justin mengatakan Kalau dirinya sangat senang melihat Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U23 lewat baba kualifikasi Gue sangat happy bahwa akhirnya timnas di bawah Sintayong sudah bisa mengangkat levelnya ke level Asia Dan tiga-tiganya lewat kualifikasi Gak pakai istilah tuan rumah kata Coach Justin Diketahui kalau timnas U20, U23 dan senior yang dinakodai oleh Sintayong Ketiganya berhasil melaju ke putaran final Piala Asia Dan bagi Coach Justin hal tersebut membuktikan Kalau level tim nasional Indonesia saat ini perlahan meningkat ke level Asia Kita udah se-level, bukan se-level kita bisa mendekati tim elit di Asia Yaitu Arab Saudi, Iran, Jepang, Korea Selatan, Cina Mungkin gak tahu gue, intinya adalah kita harus merubah mindset Maka dari itu gue berkali-kali bilang ada pro kontra, gak masalah Gue selalu berpendapat kita jangan hujat orang yang memiliki pendapat berbeda Itu hak mereka dan kalian sendiri yang menilai Dan faktanya adalah kita memang lolos Maka dari itu gue bilang level kita itu Asia dan terbukti sekarang Ungkap Coach Justin Coach Justin juga mengatakan kalau saat ini dirinya mengaku senang Dengan progres yang ditunjukkan oleh tim nasional Indonesia di bawah arahan Sintayong Maka dari itu gue sangat happy dan gue yakin kalian juga happy Mayoritas dari kalian mungkin ada beberapa yang gak pengen lihat Indonesia maju Atau tidak maju dengan beberapa pemain luar Kata Coach Justin Meski bahagia dengan perkembangan tim nasional Indonesia U23 Yang sukses taklukan Turmenistan dan Klinsit Di dua pertandingan kualifikasi Piala Asia Coach Justin mengatakan untuk jangan terlalu terlena Pasalnya masih ada beberapa hal yang perlu diasah dan diperbaiki oleh para penggawat tim nas Indonesia U23 Tegas Kapten tim nas Indonesia sebut lolos kualifikasi hanya permulaan Kapten tim nas U23 Indonesia Rizky Rido memintarkannya tidak larut dalam euforia usai lolos Piala Asia U23 2024 Rizky Rido menjelaskan pemain dan pelatih sudah bekerja maksimal Sebelumnya waktu persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U23 cukup mepet Mereka baru menjalani TC sejak 4 September lalu dan tidak ada laga uji coba Kesempatan Sintayong menjaring pemain-pemain baru hanya terjadi saat Piala AFF U23 2023 Namun dengan memaksimalkan kondisi yang ada akhirnya sekuat Garuda Muda bisa meraih satu tiket ke Piala Asia Alhamdulillah kami lolos ke Piala Asia U23 Semua bisa terjadi karena satu tim sudah bekerja keras kata Rizky Rido Pemain asal Persija Jakarta ini menegaskan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan sekuat Garuda Muda Menurutnya lolos ke Piala Asia hanya langkah awam mereka untuk mendapatkan prestasi terbaik di kancah Asia Selanjutnya mereka siap berjuang dan membuktikan diri dengan bersaing dengan tim kuat lain di Asia Lolosnya kami ini baru permulaan saja jadi masih banyak tantangan ke depannya Tentu kami harus siap untuk Piala Asia tahun depan Ujar Rizky Rido Piala Asia U23 2024 akan menggelar drawing penentuan grup pada bulan November tahun ini Sementara turnamen Piala Asia U23 tahun depan akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 Sekuat Garuda Muda memasang target tinggi di ajang tersebut Mereka mengincar satu tempat untuk bisa berlaga di Olimpiade 2024 Syaratnya mereka harus masuk dalam 3 tim terbaik di turnamen ini agar bisa lolos otomatis ke Olimpiade Justin Hubner menyesal lihat Ifar Jenner tampil bersama timnas Indonesia Gelandang timnas Indonesia Ifar Jenner akhirnya membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di dua laga Ifar Jenner berhasil mencetak 2 asis dan 1 gol untuk timnas Indonesia Sementara itu salah satu pemain Liga Eropa Justin Hubner yang dulunya sempat akan bergabung ke timnas Indonesia memberikan reaksinya soal penampilan Ifar Jenner Sebagai mana diketahui proses naturalisasi Justin Hubner akhirnya gagal Meski demikian hal itu tak membuat ia berhenti memberikan tanggapan mengenai penampilan timnas Indonesia Melalui kolom komentar akun Instagram at Ifar Jenner Justin Hubner memberikan komentar dengan meninggalkan emot ikon hati berwarna merah di sana Sonta komentar Justin Hubner langsung digerudu keratusan komentar dari supporter Indonesia dan ribuan likes Media Inggris akui kehebatan Elkan Bagot sampai katakan hal ini Media asal Inggris TWTD akui kehebatan Elkan Bagot sampai katakan hal ini Hal itu tidak lepas dari Elkan Bagot yang mulai mendapatkan kepercayaan bermain di klubnya Eastwickton Iya, Elkan Bagot musim ini beberapa kali dipercaya pelatih Eastwickton Kirin MC Kena untuk menjadi starting line-up Eastwickton Tercatat, pemain timnas Indonesia kelahiran Bangkok itu tampil penuh dalam dua laga Eastwickton di ajang Karabau Cup Meski bukan tampil di kompetisi liga, namun penampilan Elkan Bagot di dua pertandingan Karabau Cup terbilang apik Terbukti dirinya mampu membawa Eastwickton meraih kemenangan Penampilan apik ini membuat Elkan Bagot menarik perhatian dari salah satu media asal Inggris TWTD Dalam sebuah artikel yang rilis pada 14 September 2023 TWTD memuji Elkan Bagot yang tampil apik bersama Eastwickton Selain itu, media tersebut juga menyoroti Elkan Bagot yang menjadi andalan di timnas Indonesia Dalam pembahasannya, TWTD memuji kehebatan Elkan Bagot yang seharusnya bermain di timnas Indonesia U19 saat baru dinaturalisasi Namun langsung lompat ke timnas Indonesia level senior Elkan tetapi pada bulan September ini, Elkan dimainkan untuk sekuat U23 yang tengah berhasrat lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 Terlepas dari hal itu, misi Elkan Bagot di timnas Indonesia U23 terbilang sukses besar Berduet bersama Rizky Rido dan Komang Teguh, Bagot sukses membawa Indonesia lolos keputaran final Piala Asia U23 dengan sangat meyakinkan Pada laga menghadapi Taiwan, Elkan Bagot sukses menyumbangkan satu gol dalam pesta kemenangan Sekuat Garuda 9-0 di Stadion Manahan Solo Di laga menghadapi Turmenistan, Elkan Bagot juga sukses mempertahankan pertahanan Indonesia agar tidak kebobolan Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!